Antara satu titik bumi dan langit ini ada portal-portal penyampung yang disibat spiritual, tidak mampu dilihat dengan kesempatan. Tapi bagi yang mampu melihat, maka portal-portalnya saling bersanggung. Tinggal portalnya dibuka, maka ketika kekayaan alam di sini ini sudah mulai akan nabis, disaluri dari kekayaan bagian daerah lain yang memang masyarakatnya belum berkelah mata, tidak akan dikarek di sini. Terkait tadi itu, apakah harta kekayaan yang dijanjikan itu mungkin sebagaimana cerita yang berkembang harta-harta terkait itu tidak. Itu memang harta dari kekayaan alam yang ada. Cuman selama ini seringkali masih disimpan kecara spiritual. Maka jangan macam-macam, kalau ingin mengeksploitasi kekayaan tuban tanpa diawali dengan pergerakan dan kebudayaan, pergerakan jiwa. Seperti pengusahaan yang moro, secara geologis dikaji ada, itu harus diturunkan, kalau kita mau balangi, hilang. Itu fakta. Itu fakta. Hanya beberapa sahabat yang memang di bidang hidup, salah satunya di bidang, eh, menceritakan dia secara geologis ditemukan, tapi menurunkan investasi, ya tidak ada penapa-penapa. Mau itu dijauhnya, saya menurunkan, 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 saya menurunkan. Tapi barangnya apa, dia itu barang alam, bukan kok indah kaya, bukan kok ada kekayaan kaya itu. Dan untuk memanfaatkan itu, butuh kecof dan jenis kemampuan yang tinggi. Siapa yang bisa mengelola itu, menurunkan darurnya para sesepuh yang masih hidup, yang saya memang tanya, harus orang dengan genetika, dengan genetika, genetika itu adalah DNA dan RNA, baik turun maupun titis. Jadi harus orang yang memiliki turun dan titis ubat. Nah, secara genetik, Anda-Anda ini memiliki warisan genetika yang tinggi, yang luar biasa, potensiannya, para potensiannya. Tapi kalau tidak dikara, itu sebatas rahmat yang didurunkan, tapi dari tampung tidak dikelola sehingga tidak menjadi rezeki. Jadi analoginya begitu. Rahmat itulah didurunkan oleh Allah, ibarat hujan didurunkan dari langit. Karena rahmat itu memang turunnya dari langit. Karena rezeki munculnya dari bumi. Contoh, air hujan yang diturunkan oleh Allah ketika tidak kita kelola di buminya, dengan mengandalkan tampungan-tampungan air dan sistem air kasi yang sesuai kebutuhan masyarakat, maka dia justru akan berbalik menjadi nikmah, tidak rahmatan, berbalik menjadi bintana. Bisa banjir, bisa longsor. Artinya rahmat sudah diturunkan oleh Allah. Salah satunya adalah rahmat warisan genetik dan DNA-NN. Kalau tidak segera kita kelola, bumi kita ini dengan menyiapkan padah yang memadai yang cukup kuat untuk menampung isi warisan genetika itu, ya akan berbalik menjadi bencana bagi matahari kita. Nah, maka tinggal kita sendiri. Ya, tinggal kita sendiri. Kita siap memulai apa enggak? Mengolah rahmat Allah itu secara lebih cepat, dan itu makna syukur. Mendayanggungakan kenikmatan yang sedang diberikan oleh Allah. Itu penuh didaikan. Sehingga kita akan ditambahin. Maka apa yang disampaikan orang sebuah-sebuah tidak heran. Tetuban diri yang akan sehingga seberdaya-seberdaya alam itu. Sehingga Allah orang tetuban diri dan sudah memiliki jiwa kerahmatan itu. Ini secara biologis. Misalnya, tercatat ada kandungan depositnya hanya misalnya sekian ton. Sekian juta ton misalnya. Tapi kalau orang itu benar-benar sudah memiliki jiwa pemimpin itu kemudian bersama-sama, ini tidak akan habis. Tapi akan dimunculkan terus-menunggu. Memang cara Tuhan begitu. Karena Tuhan misterius, tapi melalui proses yang logis, yang bisa kita, yang bisa kita, apa, bisa kita pahami. Karena apa? Antara satu titik bumi dan langit ini ada portal-portal penyampung yang disibat spiritual, tidak mampu dilihat dengan kesatuan. Tapi bagi yang mampu melihat, makanya portal-portalnya saling bersatu. Tinggal portalnya dibuka, maka ketika kekayaan alam di sini sudah mulai akan habis. Disaluri dari kekayaan bagian daerah lain yang memang masyarakatnya belum berkelah mata, tidak akan ditarik di sini. Itu logis, ya? Nah, sangat logis. Beliau ini dokter. Pasti menjelaskan. Ada datanya, Alhamdulillah. Bahkan beliau menyatakan ada datanya. Artinya, kekayaan, kesejahteraan yang dijanjikan oleh Allah untuk bangsa kita yang akan memimpin peradaban rahmani, peradaban global yang rahmani di akhir zaman, itu bukan sesuatu yang kompon-konsor. Pilar-pilarnya nyata. Tinggal kita mampu menerima itu atau tidak. Menerima amanah dan kepercayaan dari Allah. Itu yang kita mampu. Kalau kita mampu, misalnya itu akan jahatkan hanya mensejahterakan dan membahagiakan kita masyarakat-masing akan mampu mensejahterakan masyarakat Nusantara dan lebih besar masyarakat di mana saya. Persoalan naluri syahwatan, naluri hasrat. Manusia itu memang dipenuhi hasrat. Tanpa hasrat, indahnya kehidupan memang tidak dinikmati oleh manusia. Maka hasrat tetap ada, tapi hasrat ini tidak menafikan hasrat individu-individu lainnya. Silahkan Anda punya hasrat kekuasaan, tapi hasrat kekuasaan yang mampu berbalur dengan hasrat kekuasaannya. Boleh Anda punya hasrat untuk kaya, tapi bisa bersama-sama dengan hasrat beribadi-beribadi lainnya yang juga inginkan. Karena yang inginkannya bukan hanya kita. Ada banyak masyarakat sama-sama pengen karya. Jangan matikan, gak salah gitu. Ayo diajak baru-baru. Mampu baru-baru. Nah, posisi mangalwiri ketika sudah dalam posisi yang kokoh, itu kemudian dibunakan sebagai basis untuk mengembangkan kecerdasan nawar. Yang juga ada empat tatanan alam itu. Oleh nalat intuisi, pemampuan pikiran kita untuk betul-betul mencerap ide dan gagasan yang visioner. Kekuatan pikiran intuisi. Ini adalah cara berpikirnya intuisi. Kemudian juga ada pikiran rasional. Ada pikiran rasional, logis. Harus mampu menerjemahkan dawuh-dawuh langit, menerjemahkan gagasan-gagasan luhur dari ide intuisi latihan itu di dalam langkah yang sistematis tersebut. Jelas dengan akal kehasilan. Kemudian dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan pikiran feeling atau pikiran virasat yang tinggi sehingga mampu menangkap kilasan-kilasan kemungkinan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan mampu menyiapkan momentum yang kita bangun saat ini untuk menciptup momentum besar yang akan yang akan habis. Pengembangan otak virasat itu pikiran-pirasan itu sangat penting dan harus kita kita latih terus-menerus termasuk yang terakhir adalah otak dan pikiran sensasi. Sensasi adalah kemampuan kita perasakan stimulan-stimulan keperansangan-peransangan dari setiap bidang-bidang. Jadi kalaupun ada kejanjian misalnya gagal-panggit itu langsung ditangkap oleh pikiran kita kita langsung merasakan sensasi. Berdapat tidak nyaman masyarakat petani yang gagal-panggit. maka saya harus melakukan itu harus dikembangkan. Maka akhirnya menjadi pribadi yang memiliki pikiran yang selanjutnya. Nah empat-empatnya yang disatakan baik yang di medan menalui didata ini maupun pak sentral pikiran dibangun agar kita tidak diolok-olok sama lagunya Mbak Sonangka Rijabo gundul gundul pacul papate papat-papate ucaw nabai itu gundul papat-papate ucaw nabai makanya Raja Pajeng waktu dinyanyikan lagu itu Mbak Sonangka Rijabo mengutus anak kecil itu menyanyikan itu dia tanya siapa yang bikin lagu ini Mbak Sonangka Rijabo langsung dia apa pingsan karena tahu dikritik habis papat-papate ucaw itu penguasa kalau papat-papate ucaw tapi kalau papat-papate manggol bisa dikatakan akan menjadi pribadi yang pemimpin dan itu memang harus ada apa ya harus ada seteratu kilang-kilangnya yang terencara dan bersama-sama optimisnya di Tuban ini telah banyak hadir baik yang asli Tuban maupun tidak para ahli di bidangnya yang belum benar-benar kita rasakan fungsi sosialnya adalah siapa di antara beliau-beliau itu yang siap hadir perakjut nah perakjut potensi-potensi kemampuan besar para ahli yang keluarga itu banyak para ahli yuk kita mulai menyingkirkan egoisme sektoral kita mati-matik kita bareng-bareng sesuai ketika kita mulai dari bangun Tuban yang dari Tabana tadi itu akan memiliki efek penusantara dan juga memiliki efek dunia jangan jangan kalian bayangkan bahwa lepak sayap kuku-kuku di Amazon itu berapa tahun kemudian akan meladirkan bandai besar ke Asia orang-orang itu begini jangan lihat kecilnya apa yang kita lakukan dalam lokalitas Tuban tampaknya sebenarnya yang kita lakukan tapi itu memiliki efek energi dan frekuensi dari gelombang kesadaran yang akan betul-betul dipakak oleh pikiran bahwa sadar masyarakat Nusantara dan Menteri tapi harus ada permulaan tapi permulaannya dari mana tapi secara secara poskologis Tuban salah satu sentra penipisan harus permulaan dimulai dari dari maka Bismillah Terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf kalau ada urian-urian yang menyinggung yang akan negerakan dan ada apa ya produk silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati